Ini, mohon maaf, saya atas nama Kutua Panitia ingin memaaf karena ada sedikit ketelambatan dari Panitia. Sementara lagi Mbak MC akan siap. Ibu Farlinda, silahkan. Terima kasih, baiklah. Pertama-tama, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih kepada para hadirin. Sebelumnya, mohon maaf, ini kita masih menunggu sampai 17.00. Kita mulai, sementara masih memasukkan para peserta lainnya. Oh iya, sudah 19.00. Oke, kita mulai. Perhatikan dulu. Iya, iya. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih kepada para hadirin. Yang terhormat, Prof. Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro. Yang terhormat, Prof. Dr. Hariono, yang kami hormati, Prof. Dr. Hariono Suyono. Dan yang kami hormati, Kepala BKKBN, Dr. Dr. Honoris Causa. Bapak Hasto Wardoyo, SPO GKBN, dan yang kami hormati, Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Dr. Muhammad Aziz. Dr. Muhammad Aziz. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai webinar 75 Tahun Indonesia Merdeka, Kontribusi Diaspora Indonesia dalam konteks kesehatan global. Pertama-tama, marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Dan selanjutnya, kita akan mendengarkan Indonesia Raya yang akan diputarkan oleh panitia dan diharapkan kepada para peserta untuk dapat berdiri. Kepada panitia, kami persilahkan. Terima kasih. 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 ...pengatuan Indonesia yang hadir pada seminar ini, khususnya Ketua Umum IMPAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita pajatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena ketikmat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada acara 75 Tahun Indonesia Berdeka, Kontribusi Diaspora Indonesia dalam konteks kesehatan global, yang merupakan program dari Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia atau IMPAT dalam rangka membangun kualitas riset serta mendorong daya saing bangsa Indonesia. Diaspora sejatinya berkaitan dengan identitas, di mana seorang individu memilih untuk berkarya dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi di luar negeri. Sebagai mana kita ketahui, diaspora Indonesia adalah mereka yang tinggal di luar negeri, namun masih memiliki keterikatan emosional dengan tanah air Indonesia sehingga tetap membantu Indonesia. Hadirnya IMPAT juga menunjukkan bahwa kualitas ilmuwan Indonesia tidak kalah dengan ilmuwan di luar negeri yang bersama-sama berupaya untuk dapat meningkatkan atmosfer akademis di Indonesia dengan cara joint research ataupun kolaborasi yang strategis antara akademisi di dalam negeri dengan para diaspora yang berasal dari industri besar di luar negeri. Kondisi ini diharapkan nantinya akan berdampak pada percepatan internasionalisasi perguruan tinggi di Indonesia, semangat membangun ilmu pengetahuan. Kami berharap program-program seperti ini akan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan dengan diarahkan untuk memperkuat kerjasama sekaligus membuka kerjasama yang baru antara ilmuwan diaspora dengan ilmuwan dalam negeri, baik dalam lingkup perguruan tinggi maupun industri, sehingga target kolaborasi ilmu pengetahuan yang membawa Indonesia ke pentas dunia dan berdaya saing dapat segera terwujud. Kami sangat berbangga karena banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muda yang bersemangat membangun kualitas riset di Indonesia. Akhir kata, mari bersama-sama membangun masa depan Indonesia dan berkolaborasi untuk membawa nama Indonesia ke pentas ilmu pengetahuan dunia, menyuarakan Indonesia sebagai bumi ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian telah kita dengarkan sambutan dari Prof. Bambang Brojonegoto sebagai Menteri Ristek di Republik Indonesia. Dan selanjutnya kita memasuki pada sesi selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Dr. Muhammad Aziz. Kepada Bapak Dr. Muhammad Aziz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan juga selamat pagi mungkin ya kepada rekan-rekan semuanya ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali ya wabarakatuh khusus juga kepada Prof. Bambang Brojonegoro yang meskipun hari ini dalam acara ini menyempatkan lewat video, tetapi hal itu sangat-sangat memberikan impact yang sangat besar kepada kita. Dan semoga tadi sambutan dari beliau bisa memberikan sebuah impact dan juga motivasi kepada kita semuanya. Dan juga kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Haryono Syiono dan juga Prof. Dr. Hasto Wardoyo ya. Dan juga kepada Pak Dono Widiatmoko, rekan-rekan IMPAT semuanya dari kluster kesehatan, yang ini sangat, mungkin acara hari ini menjadi sebuah kick off dari teman-teman kluster kesehatan ini ya. Health Sciences ini, Health Sciences ini yang saya berharap ke depannya bisa memupuk kepada kita semuanya, memberikan motivasi dan juga menjadi sebuah platform yang terbuka bagi kita semuanya untuk bisa berkolaborasi secara rata ya, secara equal ya, dan akhirnya bisa membuahkan sebuah hasil yang memang nyata dan juga bisa sustain ke depannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya dari Indonesia ataupun diaspora semuanya yang sudah hadir dalam acara ini juga. Saya sampaikan salam takdim, salam hormat saya kepada semuanya ya. Dan kami berharap bahwa acara malam ini bisa membuahkan sebuah hasil yang mungkin pertama bisa memotivasi kita, bisa meluruskan niat kita, dan akhirnya ke depannya bisa membuat kita untuk lebih terasimilasi, maksudnya lebih punya hubungan yang lebih kuat lagi ke depannya. Saya hanya akan menyampaikan beberapa slide pendek saja terkait dengan pengenalan IMPAT itu sendiri ya. Karena slide ini juga sebenarnya sudah saya sampaikan juga di acara sebelum ini ya, kemarin di acara hari Selasa, tanggal 18 dan juga tanggal 19, kebetulan kita mengadakan forum Cedekia Kelas Dunia tahun 2020 ini. Dan hari ini alhamdulillah juga menjadi sebuah kick off dari teman-teman di klaster kesehatan. Ini akan menjadi sebuah momen yang sangat penting sekali bagi kita semuanya, dan malam ini dengan tema utama yaitu 75 tahun di Indonesia Merdeka, kontribusi diaspora Indonesia dalam konteks kesehatan global. Nah, ini terkait dengan misi IMPAT itu sendiri ya, saya tidak akan berbicara panjang terkait dengan hal ini, tapi yang ingin saya garisbawahi secara menyeluruh adalah bahwa IMPAT ini, ini kami berharap bisa menjadikan sebuah platform yang terbuka, bisa menjadi sebuah wadah yang terbuka dan accessible bagi semuanya. Jadi tidak hanya terbuka tapi tidak accessible, tidak. Yang kita harapkan adalah memang itu sebuah platform yang terbuka, dan itu memang accessible bagi semuanya, bagi rekan-rekan diaspora dan juga bagi rekan-rekan yang ada di Indonesia. Apa target kita disitu adalah kita membuat sebuah kolaborasi yang memang hubungannya timbal balik, mutual, memberikan sekeuntungan di kedua belah pihak, baik itu antara diaspora ataupun diaspora dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia ataupun sesama rekan di Indonesia itu sendiri. Nah, dan ini menurut saya inilah yang sangat penting sekali, kita membutuhkan sebuah platform yang memang terbuka accessible dalam hal ini, dan misinya juga mungkin bisa dibaca juga di sini ya, target kita memang terakhirnya adalah kita ke capacity building itu sendiri. Capacity building baik kita sebagai individu, kita sebagai individu, kita sebagai peneliti, atau kita sebagai dosen, atau apapun, dan yang berikutnya adalah capacity building dalam konteks kita sebagai komunitas itu sendiri. Karena bagaimanapun ketika kita mempunyai kuantitas dan dua kualitas yang pribadi yang bagus, tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana kita bisa mensamakan faktor kita ketika kita berbicara dalam konteks komunitas itu sendiri. Dan ini yang sangat penting di situ. Dan target dari empat ini sendiri sebenarnya di situ ya, kita punya target yang sama, kita bisa menyamakan faktor kita, dan kita juga bisa mempunyai sebuah hubungan yang terat dalam platform yang kita punya ini sendiri. Nah, ini struktur organisasi dari I4, kita mempunyai beberapa tools, kebetulan ada beberapa dewan pembina, ketua umum saya sendiri, ada sejen Mbak Sast, Mbak Sast, dia di Osaka, dan juga ada beberapa pengurus harian, ada beberapa managing directors, kita punya delapan kawasan dalam hal ini, termasuk Amerika, Asia Timur, Asia Tenggara, Indonesia juga. Jadi rekan-rekan ilmuwan yang ada di Indonesia, sebenarnya kita juga punya platform untuk mencoba untuk memadai rekan-rekan yang ada di Indonesia juga. Dan kita juga mempunyai empat belas klaster ilmu pengetahuan, yang kebetulan malam ini, ini merupakan klaster yang baru juga, yaitu klaster kesehatan. Dan ini merupakan kick off pertama dari klaster kesehatan itu sendiri. Jadi insya Allah nanti klaster kesehatan akan melengkapi dari klaster-klaster yang sudah ada, dan nanti akan kita update ke depannya. Nah, ini data keanggotaan yang kita punya selama ini, dan ini sebenarnya database kita sedang developing juga, sedang berkembang. Jadi ini data masih, data belum, data final, yang kita punya sekarang dari beberapa waktu yang lalu, sebenarnya dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu ini juga, data itu bertambah sangat banyak sekali, tapi saya tunjukkan data sebelumnya, karena saya belum sempat mengulai data yang terbaru sampai hari ini. total kita punya sekitar 1.200 jumlah anggota, terutama yang ada di Indonesia sekitar 700 orang, dan yang di luar Indonesia itu sendiri ada sekitar hampir 400 orang. Jadi diasporan sekitar 400 orang, dan yang di Indonesia sekitar 700 orang. Nah, distribusi daerah juga seperti ini, baik di Asia Timur, Eropa, sebenarnya di Asia Tenggara itu sangat banyak sekali, tapi datanya kita belum memperbarui lagi, ya, jadi kita akan berusaha untuk mencoba memperbaiki data kita, dan juga menambah anggota-anggota kita, dan kita mencoba untuk membagi semua anggota itu berdasarkan kluster. Jadi apa yang target kita utama ke depan adalah, setiap anggota, atau beberapa, atau anggota yang ada, akan kita bagi berdasarkan kluster yang ada, dan kami berharap dengan kluster-kluster inilah, akan terjadi sebuah kolaborasi, akan terjadi sebuah komunikasi yang mutual antar anggota, baik anggota itu berdasarkan dari diaspora, ataupun anggota itu berasal dari Indonesia. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan kluster ilmu pengetahuan, otomatis kita tidak akan berbicara lagi terkait dengan wilayah, dari mana toh kita, enggak, tapi apa yang kita harapkan dari situ, ketika kita berdiskusi dalam wilayah kluster, yang kita harapkan adalah kita berbicara terkait dengan ide kita, kita berbicara terkait dengan usaha kita untuk berkolaborasi dengan yang lain, usaha kita untuk memberikan kebaikan yang lain, kepada yang lain. Nah, berikutnya beberapa kegiatan I-4 yang pernah kita lakukan, nah kebetulan sekarang sedang kita coba untuk membuat sebuah, sebuah program yang merupakan sebuah program unggulan dari kita adalah joint collaboration dan publications. Silahkan bisa dilihat juga di website kita, i4indonesia.org ya, silahkan untuk bisa dicek itu, atau misalkan kalau susah nanti bisa di-googling saja, di situ kita masukkan keyword Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, atau I-4, kita masukkan di situ, insya Allah kita akan di paling atas, dari hasil searching Google itu sendiri, insya Allah akan muncul website I-4 itu sendiri. Nah, beberapa event juga sudah kita lakukan, dan insya Allah kedepannya akan kita lakukan juga secara aktif juga, terkait dengan matchmaking events, dan juga kemari kita sudah mengadakan forum cedekia kelas dunia, dan juga beberapa series dari talks, lectures, ataupun workshop, atau yang lain-lain juga. Nah, mungkin ketika kita berbicara dengan kluster, terutama malam ini kita berbicara dengan kluster kesehatan, saya yakin juga nanti beberapa rekan dari, terutama pengurus dari kluster kesehatan, juga pasti akan mencoba untuk membuat sebuah program, kita akan membuat beberapa program kegiatan, aktivitas ke depannya, termasuk lectures, termasuk talks, dan juga seperti malam ini juga, seperti bisa kita lihat di rundown acara malam ini, insya Allah akan ada beberapa talks, dan juga lectures dari beberapa rekan diaspora itu sendiri. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai tujuan utama dari I4 itu sendiri sebenarnya, ketika kita menjalin sebuah kolaborasi, baik itu diaspora, ataupun apa rekan-rekan yang ada di Indonesia, target kita utama adalah sebenarnya kita, target terakhir adalah di capacity building itu sendiri. Capacity building dalam konteks hal ini adalah mutual. Kita tidak hanya bisa berbicara dalam, oh saya mencoba untuk membesarkan seseorang tertentu. Tidak. Tapi target utama di sini, ini juga akan berhubungan terat dengan hal ini adalah pembentukan research identity. Dan yang terakhir adalah globally renowned researchers. Tiga poin ini ke menurut saya sangat-sangat penting sekali. Jadi selama ini mungkin saya sempat diskusi juga dengan beberapa rekan yang ada di Indonesia, mereka sempat berpikir ketika mereka mencoba bekerja sama dengan, dengan apa, bukan hanya dengan diaspora, tapi dengan ilmuwan-ilmuwan luar yang lain, kadang sempat terpikir juga kita ingin bergabung dengan sesuatu yang lebih besar, ingin bergabung dengan grup yang memang sudah punya nama besar, gitu ya. Tetapi yang perlu kita ingat adalah, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mencoba untuk menjadi sebuah, seekor kakap, gitu sendiri, menjadi seekor paus, gitu sendiri. Jadi yang kita targetkan di sini adalah pembentukan juga, apa, ikon-ikon researchers, ikon-ikon ilmuwan yang ada di Indonesia, yang memang mempunyai research identity yang kuat. Dan akhirnya, saya yakin ketika sesuatu yang kuat, ketika seseorang mempunyai research identity yang kuat, otomatis dia akan... Andir, andir deh. Oke ya, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Yang perlu kita sadari bersama adalah, baik dia... yang perlu kita sadari bersama adalah, baik diaspora, ataupun mungkin rekan-rekan yang ada di Indonesia, semuanya dalam kondisi developing. Developing. Nah, ini yang perlu kita fahami secara bersama, dan ini yang membutuhkan dari kita secara bersama adalah, kita saling mutually collaborating. Saling bekerja sama secara mutual, timbal balik. Ini yang sangat penting sekali, kalau menurut saya. Nah, berikutnya, ini kolaborasi sebagai proses, tapi saya tidak akan berbicara panjang terkait dengan hal ini, karena yang ingin saya garisbawahi sebenarnya, dalam kolaborasi, membentuk kolaborasi, itu yang paling capek adalah di fase yang kedua. Ini perubahan, fase perubahan air sebenarnya. Saya sering berpikir dengan, kenapa air atau misalkan sesuatu zat tertentu, itu perubahannya seperti ini. Kalau misalkan kita lihat, ketika kita memanasi air, ini masa preheating, misalkan kita memanasi air dari 0, 20 derajat ke 100 derajat, itu oke, kita memanasi, kita melakukan sesuatu, hasilnya akan terlihat langsung, temperaturnya akan naik. Tetapi, ketika terjadi sebuah evaporasi, evaporasi itu mungkin temperaturnya tidak naik, tetapi membutuhkan jumlah panas, yang membutuhkan jumlah energi yang sangat jauh lebih besar lagi, sangat sekali, dari masa-masa ini. Hasilnya tidak begitu terlihat. Dan yang terakhir adalah masa setelah dia menjadi gas, menjadi vapor dalam hal ini, superheated di sini, ini di mana di sini ini, kalau menurut saya adalah wilayah yang memang tidak terbatas, unlimited. Nah, kadang ketika kita membentuk atau start sebuah kolaborasi, ya mungkin oke lah, kita punya kolaborasi, kita punya pencapaian tertentu, macam-macam gitu ya, kita punya MOU, itu mungkin di awalnya. Kita terlihat sesuatu, itu mungkin mengembirakan kita. Tapi yang terpenting lagi adalah fase berikutnya, fase di mana kita sebenarnya diuji, kita membentuk sebuah trust, mutual trust terhadap partner kita, ataupun bagaimana kita bisa memberi, benar-benar bisa memberi, benar-benar bisa merasakan, memahami, ini mungkin membutuhkan fase yang lumayan panjang di sini. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita, dan yang lain. Nah, ini mungkin kita anggap sebagai kolaborasi itu sendiri. Yang terakhir sebenarnya, yang kita targetkan dari kolaborasi yang benar-benar sustain, itu adalah yang terakhir ini. bagaimana kita bisa mencapai sebuah co-creation. Jadi, tidak hanya kolaborasi itu sendiri. Kolaborasi itu, kalau yang saya pahami adalah, oke, kita bisa bekerja sama, kita bekerja sama dengan objektif tertentu, oke. Tapi, yang kita targetkan sebenarnya adalah co-creation. Co-creation dalam hal ini adalah, kita menciptakan sesuatu, yang di mana kita bisa memberikan sebuah benefit ke orang lain, tanpa kita menunggu dari partner kita. Jadi, co-creation ini adalah inti dari, kalau menurut saya adalah dari inti sustainability, ketika kita membangun sebuah kolaborasi itu sendiri. Jadi, kita, ketika kita punya partner, kita punya rekan-rekan yang lain, adalah bagaimana kita benar-benar memberikan sebuah benefit ke yang lain, secara nyata. Tanpa kita menunggu yang lain, tanpa kita berpikiran, oh, jangan-jangan dia enggak memberikan saya, jangan-jangan. Oke, mohon maaf. Ya. Mohon maaf, bisa dipercepat, masih banyak menjelaskan. Siap. Ini terkait dengan keanggotaan juga, nanti bisa dicek saja di website E4, saya sudah selesai kok. Gitu ya. Demikian dari saya, saya ucapkan selamat kepada klaster kesehatan juga, kepada Pak Dono, Pak Tino, Pak Cortino, Bu Eva, dan yang lain semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali, dan juga kepada rekan-rekan semuanya, saya harapkan ke depannya kita bisa berkolaborasi ya, secara ikhlas, secara mutual juga ke depannya. Demikian dari saya, Pak Dono, dan juga rekan-rekan yang lain semuanya ya, saya ucapkan terima kasih, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Demikian dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih, Pak Dr. Muhammad Aziz, atas paparannya tentang Ingkatan Ilmu Internasional Indonesia. Baiklah, kita masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu keynote speech oleh mantan kepala BKKBN, Profesor Dr. Hariodo Syiono, tentang kontribusi Indonesia pada pembangunan kesehatan dunia. Kepada Bapak Profesor Dr. Hariodo Syiono, kami persilahkan. Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Pak Aziz yang saya hormati, Pak Dono, dan rekan-rekan semua, pada malam hari ini, saya akan secara singkat memaparkan kontribusi Indonesia pada pembangunan kependudukan dan kesehatan. Karena saya dari kependudukan, saya dulukan kependudukan. Maksudnya adalah bagaimana kita secara luar biasa pada tahun 70 sampai tahun 2000 dan dilanjutkan sampai sekarang membangun budaya baru dengan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Pada slide berikut ini, kita lihat secara singkat, pada tahun 1957, kita mulai dengan program keluarga berencana oleh swasta dengan pendekatan menyambut adanya ledakan penduduk. Tetapi tidak terlalu laku, tapi pada tahun 1965, Gubernur Alisa Dikin dari DKI Jakarta mulai dengan program KB secara berani di DKI Jakarta. Dan pada tahun 1969, Pak Arto join pemimpin-pemimpin dari Presiden Dunia menandatangani satu deklarasi kependudukan dunia. Langsung pada tahun 1970, Pak Arto membentuk apa yang dinamakan BKKBN sampai sekarang. Pada slide berikut ini, pada awal tahun pertama, kita hanya mencari 50-100 ribu pasangan usia syukur menjadi aseptor. Dan pada slide berikutnya, lima tahun berikutnya, kita telah mencapai di daerah Jawa dan Bali dan pada tahun 1973, pendekatan klinik dibarengi dengan studi pengembangan pendekatan kemasyarakatan. Target peserta KB dinaikkan mula-mula menjadi 3 juta, tapi kemudian menjadi 5 juta pasangan usia syukur baru. Slide berikutnya, lima tahun berikutnya, kita melakukan pendekatan klinik, tetap saja, tetapi yang lebih banyak adalah pendekatan kemasyarakatan. Alhamdulillah, pada saat itu, saya menjadi debuti keluarga berencana, debuti operasional, di mana kita lihat, misalnya itu adalah istri Menteri Dalam Negeri yang bersama-sama dengan saya, terjun ke lapangan, mencapai target 5 juta pasangan usia syukur. Pendekatannya pada 5 tahun ketiga itu sudah mencapai tidak saja Jawa-Bali, tapi sudah mencapai seluruh Indonesia dengan target 5 juta aseptor baru, tetapi diembel-embeli aseptor baru usia muda dan aseptor baru yang mempunyai kelangsungan penggunaan kontrasepsi lebih lestari. Seluruh bupati, seluruh camat, seluruh kepala desa ikut menggarap, jadi bukan lagi dokter, bukan lagi bidang, tetapi sampai polisi lalu lintas, ikut, jaksa ikut, pokoknya semua orang kita ajak dan kita cedikan petugas keluarga berencana. Kita juga mulai membangun peta keluarga, di mana kita tahu di mana banyak pasangan usia syukur, di mana banyak pasangan usia syukur muda, sehingga para petugas KP mulai dari tingkat pusat sampai tingkat lapangan, tahu persis target peserta KP yang usianya muda, agar supaya bisa mengambil penurunan fertilitas yang sangat tinggi. Selain berikutnya, pada lima tahun ketiga tersebut, Alhamdulillah karena pendekatannya lapangan, maka di semua desa kita bangun apa yang kita namakan pos pelayanan terpadu untuk menangani dan membantu ibu hamil, anak balita, dan gisi bagi pasangan-pasangan keluarga yang ikut serta atau mau diajak ikut serta. Pendekatan kemasyarakat sudah berada pada tingkat seluruh Indonesia. seluruh desa, seluruh kampung, sehingga keluarga kita masukkan ke dalam keluarga-keluarga yang harus menjadi sehat, harus menjadi keluarga yang tak sadar tentang kesehatan anaknya, kesehatan ibu hamil, dan sebagainya. Pada slide berikutnya, kita lihat, melalui kini kita ajak aseptor KP, tetapi melalui masyarakat, kita ajak peserta KP yang usianya muda, peserta KP yang melestari, dan peserta KP yang memberi perhatian kepada keluarganya untuk meningkat, mempunyai kemampuan untuk meningkatkan apa yang kita namakan fungsi keluarga. Ada delapan fungsi keluarga, mulai dari fungsi keagamaan, sampai fungsi lingkungan yang ada pada keluarga-keluarga tersebut. Kosiandu berkonsentrasi pada kesehatan ibu dan anaknya, termasuk usaha OPGK di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, BKKPN karena melihat ada aseptor yang rata fanatik, anaknya kurang gisi, tapi kepingin anaknya dua saja, maka kemudian BKKPN mendapat izin untuk bersama-sama dengan jajaran kesehatan melakukan program gisi untuk seluruh Indonesia. Sehingga di Posyandu, anak-anak balita datang tidak saja diberi petunjuk, tetapi ditimbang berat badannya dengan timbangan serdana seperti dacin. Tetapi yang penting adalah bahwa semua anak balita kalau berat badannya naik, itu adalah bagus. Semua bayi asal tiap bulan ditimbang berat badannya naik, itu dianggap bagus. Alhamdulillah, pada bagian yang ketiga ini, Indonesia mulai kelihatan tidak lagi ada kurang gisi, tidak lagi ada stunting, dan kemudian sampai tahun 90, Indonesia bebas kurang gisi, bebas stunting, dan sebagainya. Tapi pada akhir tahun 90-an, mulai tahun 2000, kegiatan-kegiatan gisi untuk seluruh Indonesia itu agak kendor, sehingga 15 tahun kemudian terjadi kelihatan gisinya kurang, kemudian stunting mulai muncul kembali, karena program gisi harus ditelatemi setiap hari, setiap hari secara konsisten, dan itu dulu dilakukan oleh ibu-ibu PKK di Posyandu, oleh ibu-ibu relawan, yang secara sukarela mengolah makanan-makanan lokal untuk keperluan gisi anak barita. Alhamdulillah, karena saya jadi pelopor, saya mendapatkan penghargaan, biarpun saya bukan dokter, tetapi sosiolog, tapi karena saya konsisten melakukan kegiatan itu, kemudian ini dianggap merupakan sesuatu yang berhasil. Slide berikutnya, kita lihat, pada tahun-tahun itu Presiden dan Ibu Din secara rutin dan sangat perhatian terjun ke desa, mengadakan pertemuan desa, mengerahkan akademisi seperti waktu itu belum ada diaspora, kalau ada barangkali juga dikerahkan untuk pulang ke tanah air, terjun ke desa, dan di desa melakukan pendekatan dengan posyandu, sangat sayang kepada anak-anak dan di kalangan internasional kita juga di atas ada gambarnya Presiden, ada gambar saya, ada Kepala BKKPN yang pertama, Pak Suarjono, kita selalu mengadakan gembor-gembor yang luar biasa, kita tarik ahli-ahli dari luar negeri, waktu itu belum banyak dokter seperti sekarang yang ada di luar negeri, tapi kita tarik tenaga-tenaga sehingga kita mempunyai nama yang sangat baik di dalam maupun di luar negeri. Pada slide berikutnya, kita lihat bahwa akhirnya pada tahun 89, Indonesia memperoleh penghargaan UN Population Award dari BBB, dan Indonesia dinyatakan menjadi negara yang biarpun agama mayoritas Islam, tetapi mempunyai kemampuan menangani program MKB, tingkat fertilitas turun hampir separuh pada tahun 89 tersebut, dan kemudian kita dianggap sangat berhasil, dan target kita pada tahun 2000, kita percepat menjadi tahun 90, Alhamdulillah perlunan fertilitas separuh dari keadaan tahun 70 sudah tersapai pada tahun 90-an. Dampaknya Indonesia menjadi pusat konferensi dunia, menjadi pusat studi kependudukan dan KP dunia, dan kita biarpun mudah-mudah menjadi ekspert-ekspert diminta untuk pergi ke negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Afrika, kita menjadi konsultan, bahasa Inggrisnya masih belekok-belekuk, sehingga kita pakai bahasa Tarsan, mereka yang studi ke Indonesia tidak bisa orang-orang bahasa Inggris, juga bahasa Inggrisnya seperti bahasa Tarsan. Slide berikutnya. Kemudian pada periode 90-an, kita mulai membangun keluarga, tetapi kita mendapat kritik pedas karena tidak boleh pemerintah itu mengadakan intervensi pada keluarga. Akhirnya, kita mulai dengan mengembangkan undang-undang yang baru berhasil pada tahun 92, berupa undang-undang nomor 10 tahun 92, di mana kita bisa sebagai pemerintah mengadakan intervensi pembangunan untuk keluarga. DKKPN kemudian mengajak aseptor Lestari sebagai mitra pertama meningkatkan fungsi keluarga melalui berbagai kegiatan sosial ekonomi. Kita libatkan fungsi ini sebagai indikator, sebagai roadmap yang mempunyai indikator sebanyak 21 sampai 23, sehingga setiap keluarga kita harapkan naik indikatornya mulai dari indikator keluarga pra-sejahtera menjadi akhirnya keluarga yang lebih sejahtera. Slide berikutnya, kita cepat-cepat, mulai tahun 90-an itu, tepatnya tahun 92, 93, kita mulai mengadakan subsidi, rangsang program pembangunan keluarga sejahtera pada keluarga-keluarga dan rangsangan itu mula-mula dengan bentuk apa yang dinamakan community incentive, pemberian kelapa ibrida pinjaman kredit dan lainnya akhirnya keluarga kita harapkan menjadi kekuatan-kekuatan ekonomi di tingkat perdesaan. Slide berikutnya, kita mulai dengan penimbangan lebih sering lagi, kita mulai dengan adanya tanaman gisi di desa-desa sampai di rumah-rumah penduduk sehingga keluarga-keluarga mendapat kemudahan peningkatan program gisi keluarganya. Slide berikutnya, dan program-program itu kemudian meningkat pada tahun 93-94 penurunan kemiskinan dengan pembangunan yang besar-besaran menjadi flat tidak lagi menurun maka Presiden kemudian mengadakan pendekatan langsung pendekatan kepada keluarga-keluarga dan keluarga-keluarga berbasis peta keluarga setiap keluarga harus meningkatkan kemampuan ekonominya kemampuan sosialnya sehingga keluarga itu menjadi program yang dibagi dua Menteri Bapenas menangani program IDT untuk 20.000 desa Menteri Kependudukan saya sendiri menangani 40.000 desa Menteri Bapenas menangani infrastruktur desa sedangkan BKKBN memimpin penanganan keluarga-keluarga yang ada di 40.000 desa dengan program-program yang berbasis peta keluarga slide berikutnya dalam pengentasan kemiskinan ini seperti saya katakan tadi Menteri Bapenas konsentrasi di desa yang sangat miskin sehingga konsentrasinya di impres desa tertinggal adalah pembangunan infrastruktur sedangkan kami dari BKKBN dan aparat-aparat unit pelaksana serta PKK Ibu-ibu PKK menangani desa-desa yang relatif tidak terlalu miskin atau tidak sangat miskin tetapi menangani keluarganya dengan program sosial ekonomi dan program sukarela di desa slide berikutnya sasaran utama adalah keluarga prasjahtera yang hampir 90% miskin anak barita dari keluarga prasjahtera anak perempuan penambang disabilitas dan pemuda usia kerja prinsipnya adalah bahwa pemuda itu harus bekerja agar supaya meningkatkan apa yang kita namakan Human Development Index slide berikutnya pada tahun 97 Alhamdulillah program di desa IDT dan program di desa IKM itu berhasil dan tahun 97 itu Presiden RI atau Indonesia mendapatkan penghargaan dari PBB sekali lagi di tahun 89 penghargaan untuk program KB pada tahun 97 penghargaan untuk pengetasan kemiskinan seluruh keluarga di Indonesia karena tingkat kemiskinan dari 70% di tahun 70 tahun 2000 kira-kira 30% dan tahun 70 menjadi 11% di antara tahun 97 itu 11% sekarang ini adalah sekitar 9,9% jadi dalam 20 tahun kemudian setelah tahun 2000 kita hanya berhasil menurunkan dari 11% menjadi kurang lebih 9,9% biarpun di bawah 10% tapi tetap hanya 1% slide berikutnya dan saudara-saudara sekalian upaya ini dilanjutkan oleh Presiden Jokowi mulai tahun 2015 sampai tahun 2030 nanti dan kita meniru atau mengulangi praktek IDT dengan membangun infrastruktur desa sehingga misalnya pos jandu di desa sekarang ini sudah hampir dibangun di separuh desa di seluruh Indonesia klinik-klinik desa dibangun perkostaka di desa dibangun fasilitas rumah misalnya seperti MCK dibangun di rumah-rumah penduduk miskin dan sebagainya kalau ini dilanjutkan 10 tahun yang akan datang insya Allah peningkatan kemiskinan akan menurun dengan drastis pada slide berikut ini saya anjurkan bahwa tantangan BKKBN ke depan adalah karena mulai kita dengan meningkatkan sumber daya manusia maka saya akan anjurkan kepada Pak Astor dan teman-teman untuk meningkatkan apa yang dinamakan Human Development Index pertama meningkatkan kualitas dan kesertaan KB dan kesehatan ibu dan anak kebetulan Pak Astor adalah seorang jenik puluh yang luar biasa para kali poin yang pertama ini dapat dilakukan dengan gegap gempita karena memang secaranya sudah ada peningkatan Human Development Index seperti slide di sebelah yang kedua adalah peningkatan lamanya partisipasi pendidikan anak muda pada bidang pendidikan karena ukuran Human Development Index bukan pinternya si anak tetapi bagaimana coverage atau partisipasi anak-anak usia sekolah pada pendidikan dan ini sangat lemah karena kita masih mempunyai Human Development Index di angka-angka 111 110 108 atau 106 jadi masih di atas angka 100 bukan nilainya 100 tapi urutannya 100 ke bawah dan yang ketiga adalah peningkatan partisipasi kerja penduduk utamanya perempuan dalam lapangan kerja di luar rumah dan tiga-tiga pokok ini akan menjadi garapan yang luar biasa bagi BKKPN terutama dengan konsentrasi dan saya tetap anjurkan menggunakan satu peta keluarga peningkatan kualitas penduduk peningkatan SCM dan barangkali ini adalah satu tugas yang bagi BKKPN ke depan akan menjadi satu penugasan yang luar biasa mulai dengan KB mulai dengan kesehatan dan akhirnya nanti penduduk kita dengan mempunyai kualitas seperti lulusan diaspora yang bisa bekerja di luar negeri sama hebatnya dengan teman-teman luar negeri yang sama mempunyai pendidikan sebab pada zaman saya segera kita lulus segera suruh pulang tidak sempat bekerja di luar negeri tapi Alhamdulillah sampai sekarang kita telah mempunyai banyak sekali saya kaget Pak Dono mempunyai teman-teman di berbagai negara sehingga pertemuan hari ini insya Allah teman-teman dari berbagai negara itu akan memberi dukungan terhadap upaya yang dilakukan dengan gegap gempita di Indonesia terima kasih atas segala perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Harjana Sunayok Prof. Harjana Sunayok atas laparannya tentang kontribusi Indonesia pada pembangunan kesehatan dunia pada selanjutnya akan ada penyerahan penghargaan oleh Ketua Ikatan Indonesia Ilmuwan Indonesia Internasional dan juga disaksikan oleh Kepala BKKBN Dr. Dr. Honoris Kausa Hastowardoyo SPOGK dan setelah penyerahan penghargaan kami memohon agar Kepala BKKBN bersedia untuk memberikan sepatah dua patah kata tentang kegiatan ini Terima kasih untuk selanjutnya dipersilahkan Pak Nitya untuk memberikan untuk penghargaan secara simbolis Baik saya kira Pak Aziz dipersilahkan untuk memberikan kalau boleh saya memberikan sedikit pengantar bahwa terima kasih Prof. Harjana Syono telah memberikan penjelasannya tentang apa kontribusi Indonesia selama ini pada dunia saya sangat berterima kasih kepada Prof. Harjana Syono dan Prof. Leimina Prof. Dr. Leimina dan para pejabat pahlawan kesehatan Indonesia zaman dulu karena tanpa beliau kami yang anggota I4 ini tidak bisa ada di sini saya ini lahir tahun 1970 artinya saya ini produk Dr. Leimina yang menciptakan jaringan kesehatan jaringan puskesmas di seluruh Indonesia sementara adik-adik saya yang berusia di bawah 35 tahun adalah produk Prof. Harjana Syono karena Prof. Harjana Syono yang menggerakkan program posyandu di tahun 1983 dengan kalau tidak salah waktu itu Dr. Suarjana Syarjana Syarjana waktu Menteri Kesehatan dan juga Kepala BKKBN sebelum Pak Harjana Syono jadi kami ini yang bisa bekerja di luar negeri dan semua rakyat Indonesia yang berada berumur di bawah 35 tahun bisa dipastikan mendapat tanda kutip sentuhan dari Bapak mendapat sentuhan dari Bapak kami bisa berpikir IQ kami itu kasarnya itu berasal dari Bapak tanpa ada posyandu IQ kami mungkin tidak bisa sebesar ini bukan IQ kami IQ mereka IQ saya lahiran tahun 70 jadi sebelum ada baik demikian saya mohon makunya Pak Aziz selaku ketua umum I4 untuk bisa memberikan penghargaan dari I4 atas jasa saya Bapak dalam memberikan mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional baik secara langsung maupun tidak langsung terima kasih Prof. Harionos Yono baik dari saya sendiri dan BG I4 saya serahkan waktunya ke Pak Aziz silahkan Pak Aziz terima kasih terima kasih Pak Dono saya share ini saja ini Prof. Harionos ya apa ya silahkan terus oke 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 putus putus baik saya kira putus jadi mohon maaf dilanjutkan mas Aziz ada sedikit kesulitan dalam connect izinkan saya mewakili mas Aziz sebagai sekjen I4 untuk memberikan sertifikat apresiasi kami dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional untuk Prof. Harionos Yono untuk jasanya yang luar biasa dalam mengharumkan nama Indonesia lewat inovasi posyandunya yang telah kita nikmati dari tahun 1983 sampai saat ini terima kasih kami haturkan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Harionos Yono dari hati kami yang paling dalam untuk jasa-jasa Bapak selama ini ke BKKBN dan juga terutama untuk inovasi posyandu Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Mas Aziz sudah bergabung di sini tadi saya kira waktunya sudah ini langsung ke Pak dipersilahkan ke Kepala BKKBN memberikan sepatah dua patah kata Pak Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Alhamdulillah kita malam hari ini bisa bersama-sama bertemu bersama IMPAT yang luar biasa Pak Toto Rajis Pak Dono dan seluruh pengurus IMPAT yang saya hormati saya atas nama BKBN ucapan terima kasih karena diundang dan dilibatkan di dalam acara yang sangat berharga ini dan saya kira semua orang sudah tahu persis apa sejarah dan prestasi yang diberikan oleh senior kita sesuatu kita Profesor Hariono yang sungguh luar biasa kita sangat menghormati dan jangan lupakan sejarah karena beliulah yang mencetak sejarah tadi sudah diurekan tentang pos jandu dan seluruhnya saya kira tugas besar kami untuk kemudian meneruskan apa yang bisa diwarisi dari Prof. Hariono untuk kita teruskan nilai-nilai keluhuran dan nilai-nilai prestasi baiknya dan kemudian karena ekosistem yang ada sekarang juga sudah berbeda tentu kemudian kita harus menemukan hal-hal baru untuk tetap bisa mempertahankan prestasi bangsa kita di mata dunia saya kira gitu kami ucapkan selamat untuk Prof. Hariono dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Rajis Pak Dono PhD dan semua jajaran impat yang telah memberikan penghargaan dan yang luar biasa saya juga mohon bimbingannya mohon doanya mohon narahannya untuk melanjutkan prestasi Pak Hariono Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf Pak atau jika berkenan kalau nggak salah Pak BKKBN akan memberikan sedikit juga penghargaan atau belum kalau nggak ya mohon maaf saya mungkin salah informasi belum ada Pak untuk penghargaannya dari impat Ejah dulu ya baiklah terima kasih mungkin di lain acara nanti akan akan ada kami sedang jadi sebagai informasi kepada semua Pak Hariono Pak Hariono Siono dimitikan prestasinya kami dari impat akan mengusulkan Prof Hariono Siono dengan dukungan BKKBN untuk mendapatkan penghargaan di tingkat dunia kalau bisa dari tingkat United Nations mohon bantuan jadi kami secara resmi sudah mengusulkan Pak Prof Hariono untuk mendapatkan penghargaan dari United Nations kami kirimkan surat itu secara resmi di bulan Maret tetapi sampai sekarang SK-nya belum turun dan mungkin karena pengaruh pandemi semula dari UN direncanakan bulan Mei sudah ada pengumumannya syarat-syarat sudah kami serahkan secara lengkap dan kami menunggu doanya mudah-mudahan nanti dari United Nations akan segera memberikan sehingga saya kira sudah kita usulkan terima kasih baik terima kasih dan satu lagi khusus buat Pak Hariono ada batik sudah dikirimkan batik tulis dari Solo untuk Prof Hariono untuk digunakan terima kasih Pak Toro terima kasih terima kasih Pak Aziz Pak Hariono Suriono dan Pak Hasto baiklah untuk melanjutkan ke acara selanjutnya kita mempunyai tiga stream ada pada stream satu yaitu Bio Engineering Engineering and Pharmacy stream stream 2 Dentistry and Medisign dan stream 3 Public Health and Health Economics pada stream ini kita akan membagi menjadi beberapa breakout room sehingga mohon untuk dipilih room masing-masing dengan link berikut linknya ada di pesan di pesan chat itu kalau saya bacakan tab link dot cc garis miring id titik 2 29 43 7 12 untuk stream tiga mohon untuk stay di sini dan terima kasih kepada penyelenggara acara ini Ketani Umum Indonesia dan tentu saja kami berterima kasih kepada Formine dan juga pendukung utama yaitu BKKBN yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini semoga kegiatan ini memberikan perat dan akhir kata saya undur diri mohon pamit karena setelah ini akan dilanjutkan oleh moderator-moderator di masing-masing stream 1, 2, dan 3 terima kasih bila ada kesalahan saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik sebagai penjelasan pergunaan lebih dulu dalam bahwa masing-masing peserta yang ingin mengikuti masing-masing stream bisa mengklik link yang ada di kolom chat sementara ruangan ini akan tetap menjadi stream bidang public health dan health economics di stream 3 zoom ini akan tetap menjadi link stream 3 sementara stream 1 dan stream 2 dipersilakan mengikuti mengklik link yang ada di zoom terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 misalkan kita mengkonsumsi obat lebih dari satu obat karena pembentukan dari metabolisme salah satu obat ini akan mengaktivasi dari Cytocon V450 yang sangat penting untuk hepatocyte itu sendiri. Salah satu aplikasi dari hepatocyte tersebut adalah bagaimana kita membentuk human hepatocyte yang bisa dibilang dari manusia, hepatocyte atau sel hati yang akan bisa dibentuk sebagai speroid dan juga kita pergunakan speroid tersebut untuk studi dari hepatitis C virus yang sangat berguna untuk men-screen dari kandidat hepatitis C virus sendiri yang bisa dikerjakan di mini human hepatocyte speroid tersebut. Salah satu yang mungkin penting untuk diketahui dari pembentukan 3D cell culture tersebut dibandingkan dengan 2D cell culture adalah secara economical value karena beberapa salah satu publikasi yang kami kerjakan dengan perusahaan di Perancis ini di slide nomor 13 ini adalah bagaimana kita menggunakan 3D cell culture untuk membentuk sel yang lebih kompak, yang lebih berdekatan sesama sel tersebut dibandingkan di 2 dimensional dan kita melihat dengan pembentukan sel-sel yang lebih kompak maturation dari 3D atau dari hepatocyte progenitor cell tersebut akan lebih cepat dibandingkan kalau kita culture sel tersebut di 2D karena dengan pembentukan 3D lebih mengarah ke realitas dari sel-sel interaction tersebut dan juga kita bisa menghemat dari reagan tersebut yang kita biasanya menggunakan itu di 2D cell culture 50% lebih sedikit penggunaannya karena kita bisa menghemat waktu dua kali lebih cepat dari 2D cell culture tersebut. Ini adalah salah satu aplikasi juga untuk 3D cell culture atau speroid culture yang kita bisa kerjakan di human proximal tubular cells atau di ini salah satu sel ginjal manusia yang kita bisa representasikan untuk merepresentasikan bagaimana sih microenvironment dari sel itu bisa berkaitan di 3D cell culture karena dengan pembentukan dari 2 cells yang berbeda mereka akan bisa secara natural mementuk dari sel yang lebih merepresentasikan keadaan di in vivo situasi. Untuk slide 16 ini adalah kegunaan 3D cell culture tersebut bagaimana misalkan kita punya biomarkers yang bisa dibilang sangat relevan di klinik tapi bagaimana kita memvalidasi biomarkers tersebut misalkan biomarkers yang kita pakai adalah ADAM17 ini adalah biomarkers yang paling salah satu yang penting ketika kita mengalami diabetic nephravati atau keadaan gagal ginjal. Bagaimana kita studi dari ADAM17 ini in vitro yaitu dengan 3D speroid atau 3D cell culture dari proximal tubular cells karena dengan adanya 3D proximal tubular cell speroid tersebut kita bisa menop out atau memodifikasi secara genom dengan CRISPR-Cas9 misalkan dari genes ADAM17 tersebut yang kita akan bisa melihat efek dari deletion genesnya ini ke arah validasi dari klinik misalkan. Mungkin yang lebih menarik adalah aplikasi dari 3D cell culture yang salah satu yang kami baru publish tahun ini adalah bagaimana induced peripotent stem cells atau IPSC salah satu sel punca yang bisa didiferensiasi atau di-differentiated ke arah kardiomyosite bagaimana kita menggunakan 3D speroid ini atau 3D organoid ini sebagai disease modeling karena salah satu penyakit di arah kardiovaskular adalah hypertrophic cardiomyosite atau HCM ini adalah genetic disease karena salah satu misense mutation dari salah satu genes MIH7 bagaimana dengan 3D cell culture ini dan juga stem cell biology kita bisa merepresentasikan dari penggunaan teknologi tersebut untuk melihat bagaimana perkembangan dari stem cell ini ketika didiferensiasi ke arah kardiomyosite. Yang kita bisa lihat dari hypertrophic cardiomyopathy cardiomyosite di slide ini adalah salah satu semacam abnormality dari contractile forces yang sel tersebut sudah melihatkan ketika di kultur di cell culture plate ini dan juga ketika kita mengkombinasi sel itu cardiomyosite tersebut dengan non-myosite cell misalkan dengan cardiac fibroblast dan juga dengan cardiac endothelial cells kita bisa melihat dari cardiomyopathy microtisius dia akan sangat berbeda dengan healthy microtisius yaitu selnya akan lebih istilahnya renggang dan juga pembentukan dari abnormal markers di dalam microtisius tersebut. Ini adalah salah satu penggunaan 3D organoids juga untuk memonitor kalsium aktiviti dari misalkan ini yang panel yang paling atas dan juga yang tengah adalah yang istilahnya kita sebutnya sebagai yang cardiomyosite dari healthy patients. Sedangkan yang terakhir adalah cardiomyosite atau sel jantung yang dari hypertrophic cardiomyopathy. Dengan adanya 3D organoids teknologi tersebut kita bisa memonitor dari abnormality di kalsium aktiviti yaitu dengan imaging techniques yang kita bisa capture ke arah mean signal profile yang bisa dibilang ini adalah salah satu satu future disease intervention dengan genomic editing. Mungkin slide yang terakhir yang saya akan representasikan saat ini adalah penggunaan robotic liquid handler dimana kita bisa istilahnya seeding cells dari arah single cell IPS atau stem cell atau sel punca ke 384 well plate dengan robot ini dan juga dengan adanya robot ini kita bisa mendiferensiasi stem cell tersebut ke arah cardiomyosite dalam bentuk embryoid body yaitu dalam bentuk semacam bola sel atau microtissue yang bisa dibilang 9 hari setelah induction dari cardiomyosite differentiation tersebut kita sudah bisa melihat pembentukan dari contractile embryoid body. Dengan adanya robot ini bisa dibilang kita bisa bisa dibilang bisa akan lebih menghemat dari pengeluaran budget riset yaitu dengan mengurangi atau bahkan eliminasi dari protein coating yang biasanya kita perlukan di 2D cell culture dan juga dengan pembentukan dari microtissue contractile beating tersebut kita bisa mencegah cell delamination karena cell delamination ini sangat sering terlihat di 2D cell culture ketika kita meng-culture contractile cell biasanya dari 2D cell culture tersebut dia akan lebih mudah untuk lepas dari cell culture tersebut dan pada akhirnya kita akan kehilangan banyak sel karena cell loss tersebut. Salah-saat banyak sebenarnya aplikasi dari 3D cell culture tersebut mungkin yang tidak bisa saya sampaikan secara detail karena ini lebih ke arah introduction dari apa sih kegunaan 3D cell culture tersebut dengan adanya pandemik situasi saat ini misalkan saya dengan beberapa saintis dari Calbee Pharma dan juga dari ILLL di Jakarta mudah-mudahan kita akan bekerjasama dan bersinergi untuk mengaplikasikan 3D organoid atau 3D cell culture tersebut untuk membentuk sel paru-paru dari manusia sebagai monitoring study dari SARS-CoV-2 atau COVID-19 bagaimana kita bisa studi ke arah lebih ke molecular mechanism di human lung organoid tersebut sebagai studi dari post exposure study untuk mencegah pembentukan fibrosis dari di COVID-19 patient tersebut. Dan salah satu diskusi yang sedang saya sedang in progress salah satunya adalah untuk membentuk bagaimana 3D cell culture ini akan diaplikasikan untuk 3D skin bioprinting misalkan karena dengan mempunyai 3D skin bioprinted platform tersebut kita bisa istilahnya lebih ke arah realitas untuk studi dari human kulit dari manusia untuk cosmetic testing misalkan yang bisa dibilang lebih ke arah human property dan juga yang paling penting adalah mengurangi penggunaan dari hewan untuk studi di 3D skin study tersebut untuk cosmetic testing. Sebagai rangkuman sebenarnya banyak sekali aplikasi dari 3D cell culture atau organoid tersebut yang dengan kombinasi dari dengan stem cell misalkan kita bisa membentuk mini organ baik itu manusia atau bahkan hewan yang fungsinya bisa dibilang unlimited dan dengan adanya teknologi tersebut kita bisa studi yang ke arah yang lebih real untuk molecular atau bahkan biological studies yang lebih lebih indah atau lebih mendalam dengan slide terakhir saya tersebut saya sampaikan terima kasih dan dengan dan untuk sesi tanya jawab saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikan mungkin dengan dengan berakhirnya presentasi saya tersebut ini saya persilahkan waktu dan tempat ke dokter Taifo Mahmud terima kasih Pak Taifo apa sudah siap? Pak Taifo apa sudah siap? Pak Taifo Pak Taifo silahkan bisa unmute Pak sudah dipersiapkan ya baik terima kasih ya tadi nggak bisa unmute ya dari sini kalau boleh saya share slide oke bisa dilihat baik baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Mbak Sas slide-nya bisa dilihat ya? bisa Bapak oke salam sejahtera bagi kita semua terima kasih moderator atas kesempatannya pada malam hari ini dalam waktu 15 menit ke depan saya ingin memaparkan sedikit secara singkat perkembangan teknologi-teknologi yang digunakan dalam penemuan obat-obat baru saat ini terutama yang berhubungan dengan produk alam atau natural product jadi sebagai pembuka saya ingin memulai dengan menceritakan sedikit kembali bagaimana Edward Jenner orang yang pertama sekali menemukan vaksin meneliti tentang vaksin penyakit cacar di tahun 1796 di akhir abad ke-18 saat itu Jenner mengamati bahwasannya banyak pemerah susu sapi yang sudah terkena penyakit cacar sapi kebal terhadap penyakit cacar manusia yang sangat mematikan pada saat itu lalu dia berhipotesa bahwasannya infeksi cacar sapi dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit cacar manusia lalu dia melakukan percobaan dengan menginjeksi nanah dari luka cacar pemerah sapi yang terserang penyakit cacar sapi ke seorang bocah yang bernama James Pipp itu anak dari tukang kebunnya sebenarnya kemudian dia mengekspos bocah tadi dengan virus cacar manusia ternyata si bocah menjadi kebal terhadap virus cacar manusia nah ini tentunya penemuan dalam bidang kedokteran yang sangat luar biasa sekali pada saat itu karena menjadi cikal bakal dari pengembangan vaksin sampai saat ini tapi kalau kita lihat dari segi etika dan values atau nilai-nilai yang ada saat ini apa yang dilakukan oleh Edward Jenner itu sangat impossible untuk dapat dilakukan pada saat ini jadi kalau kita lihat sejarahnya kedokteran itu sebenarnya pada zaman itu banyak orang-orang yang menjadi korban dari percobaan dari ahli-ahli kedokteran pada masa itu kemudian pada tahun 1935 misalnya ini contoh kedua di abad ke-20 Gerhard Domech seorang saintis dari Jerman pertama kali menemukan zat warna sintetik yang bernama prontosil dapat digunakan sebagai antibakteri juga suatu penemuan yang hebat sekali karena inilah awal dari pengembangan obat-obat sulfa yang kita kenal sampai saat ini malah dianggap salah satu antibakterial drug yang ditemukan yang awal tapi yang menariknya prontosil itu tidak aktif secara in vitro jadi kalau tidak aktif secara in vitro kenapa boleh dilakukan uji in vivo atau uji klinis ke manusia sesuatu yang juga tidak mungkin dapat kita lakukan pada zaman modern sekarang ini tapi tentunya kita kerias kenapa sih in vitro tidak aktif tapi aktif dalam in vivo ternyata di dalam tubuh prontosil ini dihidrolisa menjadi sulfanilamide yang aktif terhadap bateri tentunya ini salah satu sukses story tapi banyak juga manusia menjadi korban di zaman-zaman itu karena percobaan-percobaan lain yang gagal jadi saya kira yang pertama pelajaran yang perlu kita tarik disini adalah walaupun pengetahuan penelitian dan kerja keras ya itu sangat penting dalam usaha penemuan obat-obatan baru tapi haruslah kita lakukan secara benar dan beretika sejak penemuan obat sulfa barulah ditemukan obat-obat antibiotik lain seperti gramecidin dan penicillin misalnya kemudian banyak sekali saintis berlomba-lomba mencari antibiotik yang dapat membunuh bateri gram positif atau gram negatif tapi kalau kita perhatikan timeline penemuan antibiotik-antibiotik yang banyak kita gunakan sekarang seperti tetracycline, streptomycin, erythromycin, vancomycin, chlorantrenical dan sebagainya kebanyakan mereka itu ditemukan antara tahun 1940-an sampai 1960-an saat itu disebut golden age of antibiotics tapi kalau kita lihat jumlah antibiotik yang di approve oleh FDA dari tahun 1980-an sampai ke abad 21 ini jelas terlihatlah jumlah penurunan yang sangat drastik sekali sementara itu jumlah bakteri yang resistant terhadap obat-obat obat-obatan yang ada semakin meningkat jadi apa yang salah disini? jadi salah satunya adalah cara-cara tradisional yang selalu kita lakukan untuk menemukan obat itu tidak lagi mampu memberikan obat-obat baru yang kita butuhkan kalau kita lihat jenis atau sumber dari obat-obatan yang banyak digunakan saat ini secara umum ya mungkin dapat kita bagi dalam 3 kelompok besar yang pertama itu adalah obat-obat dari alam seperti herbal, natural products, atau derivatif-derivatifnya yang kedua obat-obat sintesa dan yang ketiga apa yang disebut dengan biologics seperti biological micromolecules, monoclonal antibodies, gross factor, dan lain-lain jadi banyak sebenarnya saat ini obat-obat biologics yang dikembangkan dan digunakan untuk penyakit kanker misalnya autoimmune dan sebagainya tapi tentunya teknologinya itu masih sangat tinggi dan harganya masih sangat mahal ya kemudian obat-obat sintesa tentunya juga memainkan peranan yang sangat penting sekali saya kira bidang ini masih kurang peminatnya di Indonesia dan memang kemampuan kita untuk memproduksi obat itu di Indonesia kan masih sangat rendah sekali ya kalau tidak salah itu lebih dari 90% bahan baku obat di Indonesia itu masih diimpor dari luar negeri tapi karena kekayaan alam kita yang kita miliki dengan biodiversitas yang sangat luar biasa sekali saya kira sudah lumrah barangkali banyak penelitian obat-obatan di Indonesia itu kelihatannya lebih berkembang yang berasal dari alam memang kenyataannya banyak obat-obatan yang berasal dari alam apakah itu dari tumbuhan, binatang, microbial, atau marine itu memang sangat banyak ya digunakan berdasarkan statistik saat ini ada sekitar 60% obat-obatan yang digunakan itu berasal dari alam atau derivatif-derivatifnya atau obat sintesa tapi sintesanya itu terinspirasi dari sunyal-sunyal alam tapi untuk mendapatkan obat-obatan baru kalau caranya seperti dulu hanya misalnya pergi ke hutan atau ke laut untuk mencari obat-obatan baru kalau kemungkinan suksesnya itu sudah tidak begitu baik tidak begitu bagus lagi istilahnya kalau disini banyak yang menyebut seperti fishing expedition kalau beruntung ya dapat ikan kalau nggak beruntung ya nggak dapat pulang dengan tangan kosong apalagi kalau mancingnya di tempat yang sama tentunya yang dapat itu-itu aja ya kalau kemarin Bandung, hari ini dapat Bandung juga gitu barangkali kalau natural product chemist itu tahu misalnya kemarin dapat plafonoid, hari ini dapat plafonid lagi tapi saya kira fishing expedition atau exploratory research sebenarnya tidak ada salahnya asalkan kita dapat mengadopsi teknologi-teknologi transformatif yang berkembang saat ini untuk meningkatkan luaran atau output daripada penelitian kita tadi tentunya seperti kita ketahui saat ini banyak platform-platform otomatisasi seperti high throughput atau high content screening yang digunakan dalam penelitian obat termasuk penemuan-penemuan obat baru apalagi kalau dikombinasikan dengan 3D cell culture tadi yang Dr. Bram jelaskan itu akan menjadi suatu platform yang sangat powerful sekali kemudian dengan adanya atau berkembang pesatnya teknologi modern saat ini banyak sekali informasi-informasi yang dapat kita peroleh untuk membantu kita dalam penelitian drug discovery apakah itu genome sequencing, protein sequencing, dan lain-lain kemudian berbagai macam analisa dapat dilakukan secara sistemik apakah itu genomic, transcriptomic, proteomic, atau metabolomics misalnya belakang ini banyak juga yang sudah mengenali silico screening atau artificial intelligence based research dan menggunakan structural based prediction atau computational calculation dan sebagainya tapi tentunya hasilnya itu masih merupakan prediksi yang masih harus dibuktikan secara eksperimental jadi saya kira untuk dapat lebih berhasil dalam penelitian obat drug discovery terutama dalam bidang natural product ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan yang pertama adalah sumber dari bahan penelitian kita itu apakah bahan yang kita teliti itu baru atau belum pernah diteliti orang atau unik dan sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi Indonesia itu berada dalam posisi yang sangat strategis sekali karena kekayaan alam dan biodiversitas kita itu yang sangat tinggi yang kita miliki yang kedua adalah tersedianya alat atau teknologi yang advance untuk dapat melakukan penelitian tersebut dengan efektif tentunya ini harusnya menjadi tanggung jawab institusi untuk menyediakannya misalnya jadi kalau ada dihadirin ada bapak dekan atau rektor barangkali ini perlu dipikirkan untuk mendapatkan peralatan-peralatan yang state of the art yang sangat advance sehingga peneliti-peneliti di institusi tersebut dapat menghasilkan hasil-hasil penelitian yang kompetitif dan sangat berharga yang ketiga adalah new approaches jadi menggunakan metode-metode yang baru atau cutting edge dalam melakukan penelitian tadi misalnya menggunakan metode genome mining atau biosynthetic engineering atau synthetic biology structure based drug design dan sebagainya nah tentunya ini menjadi tanggung jawab si peneliti sendiri tanggung jawab kita di dalam hal ini disini izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang beberapa metode yang sudah kami gunakan di lab saya di Oregon State University yang pertama adalah metode genome mining yaitu dengan melihat apakah suatu organisme itu punya potensi nggak untuk memproduksi suatu senyawa yang berguna yang bisa dijadikan obat jadi sebelum kita menghabiskan waktu untuk menganalisa kandungan kimia dan sebagainya kita lihat dulu blueprintnya apakah bakteri atau jamur atau apa saja mempunyai genetik atau genetik atau kromosom yang bisa memproduksi suatu senyawa berkasihan kadang-kadang walaupun jika punya potensi baru kita lakukan analytical kimia atau analisa dari kandungan kimianya nah itu bisa dilakukan secara sistemik juga secara sistem misalnya melakukan menggunakan metabolomics tadi tapi kadang-kadang walaupun gennya ada tapi senyawnya tidak ada jadi kadang-kadang diperlukan modifikasi modifikasi genetik agar organisme tersebut dapat memproduksi senyawa yang kita harapkan cara yang kedua dapat juga dilakukan dengan rekayasa genetik dari organisme yang telah diketahui memproduksi suatu senyawa aktif yaitu dengan merubah biosinteric pathway atau merubah sistem di dalam organisme tersebut sehingga dapat kita memproduksi senyawa-senyawa baru jadi misalnya kita block pathway satu pathway dan mengharapkan sistem atau produksi dari senyawa-senyawa di dalam bakteri tadi mengarah kepada senyawa-senyawa baru yang biasanya tidak diproduksi jadi misalnya disini rekayasa genetik dari bakteri yang memproduksi senyawa paktamaisin yang mempunyai aktivitas anti tumor tapi dengan metode ini kami dapat memproduksi senyawa-senyawa derivatif yang mempunyai bioaktivitas yang lain misalnya seperti antimalaria dan sebagainya selanjutnya produksi senyawa-senyawa baru juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan chemoenzymatik yaitu dengan menseleksi atau meraihkaiasa enzim-enzim yang mempunyai fleksibilitas yang tinggi yang dapat menggunakan berbagai substrat yang berbeda dan menghasilkan senyawa yang berbeda pula dengan peningkatan pendekatan ini kami berhasil memproduksi banyak senyawa-senyawa derivatif seperti yang terlihat disini yang selanjutnya dapat diuji aktivitas melalui screening farmakologi selanjutnya dengan menggunakan structural atau computational calculation approach bisa juga dilakukan atau memproduksi senyawa-senyawa baru yang kami teliti disini adalah obat anti TBC Rifampicin barangkali banyak yang tahu walaupun Rifampicin digunakan sebagai first line drug untuk TBC tapi belakang ini sudah banyak kuman TBC yang kebal terhadap antibiotik itu dengan membandingkan struktur dari protein RNA polymerase dari kuman TBC yang sensitif dengan yang resisten kemudian dengan melakukan computational calculation dapat diprediksi kira-kira modifikasi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dari obat tersebut hasilnya bahwa modifikasi struktur yang sangat simple misalnya menghilangkan methyl group disini menjadi senyawa tanpa methyl group seperti ini ternyata secara calculation ini dapat mempunyai aktivitas yang lebih tinggi terhadap RNA polymerase yang sudah resisten tapi masalahnya tentunya bagaimana kita bisa memproduksi atau menyiap membuat senyawa seperti ini tapi Alhamdulillah dengan menggunakan genetic engineering dikombinasikan dengan organic synthesis kami berhasil memproduksi senyawa ini ini crystal structure-nya dalam bentuk dimer dan ternyata memang benar senyawa yang baru ini lebih aktif terhadap resistant TBC ada juga metode yang disebut sintetik biowagi yang saya sebutkan tadi misalnya dalam hal ini kita bisa menggabungkan gen-gen dari satu organisme atau dari berbagai organisme mix and match dan semuanya dimasukkan ke dalam suatu host organism atau suatu inang seperti bakteri tanah striptomasi silikolor atau yeast atau sel ragi untuk masalah senyawa-senyawa baru yang tidak bisa diproduksi atau tidak pernah diproduksi secara alami sebelumnya jadi sebagai informasi di Amerika Serikat ini produk alam atau natural product itu tidak bisa dipatenkan tapi kalau kita menggunakan metode sintetik biology dan menghasilkan senyawa-senyawa baru yang kita kreasi sendiri tentunya itu dapat dipatenkan saat ini sudah ada beberapa senyawa tabir surya alami yang kami produksi melalui metode sintetik biology ini jadi berdasarkan teknologi ini beberapa tahun yang lalu kami luncurkan perusahaan startup yang bernama Gadusol Laboratories untuk mengembangkan senyawa-senyawa ini sebagai natural sunscreen jadi waktu saya sudah habis jadi jika ingin kita lebih lanjut tentang program-program yang kami lakukan silahkan mengunjungi website lab saya di Oregon State University atau website perusahaan Gadusol Laboratories saya kira demikian presentasi dari saya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika ada yang kurang saya akhiri dengan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Taifo sekarang saya waktu dan tempat saya berikan ke Pak Dokter Teruna silahkan Pak oke bisa bisa dengar ya saya nggak bisa dengar kan oke thank you bisa Pak oke selamat malam selamat pagi buat rekan-rekan di US saya sedikit presentasi tentang riset kami di laboratorium kami di Kansas tentang drug delivery ke otak dan immune cells jadi di laboratorium kami ada dua proyek salah satu proyek untuk mengarahkan drug molekul ke otak dan yang satu lagi adalah drug delivery ke immune cells obviously kita nggak punya waktu untuk memberi dua-duanya dan ini hanya presentasi singkat jadi saya akan sedikit overview tentang drug delivery ke immune cell dan di slide saya sudah saya paparkan referensi-referensi jadi kalau ada yang interested bisa baca kalau ada yang mau tanya silahkan kontak saya jadi disini kami mencoba menerangkan tentang proyek nomor dua hanya sesingkat ini kami mencoba untuk mengontrol autoimmune diseases dengan mengontrol aktifasi dari immune cells jadi kami menggunakan hipotesa dimana sewaktu T-cell teraktifasi ada yang dinamakan immunological synapse formation jadi formasi ini adalah translocation dari signal 1 which is TCR-MHC complex dan signal 2 either ICAMLFA atau other signals nah kami mendesain BPI molecules ini BPI yang bisa memblock translocation ini sehingga immune cell tidak teraktifasi jadi targetnya adalah autoimmune diseases seperti multiple sclerosis ini data animal model obviously molecule kami hanya sampai preclinical jadi BPI molecule bisa men-suppress progression of MS which is EAE model dan juga kami bisa suppress rheumatoid arthritis dan type 1 diabetes proses ini adalah antigen ya jadi tidak suppress general immune response sekarang kami sedang mencoba melihat atau mempelajari mekanisme dari molekul kami oke yang saya mau bicarakan adalah lebih panjang lagi adalah proyek pertama yaitu bagaimana mengirim obat ke otak karena penyakit 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 sangat susah jadi sekitar 98% senyawa penyakit yang ada sekarang ini hanya bisa mengobati tisu lain dari otak jadi hanya 2% bisa ke otak jadi banyak problem untuk mencari solusi penyakit penyakit jadi salah satunya mungkin membor skull sehingga bisa mendelivery molekul ke otak jadi kalau ada cara yang lebih baik mungkin lebih lebih baik kepada pasien jadi cara kami adalah sebagai berikut biasanya molekul yang berada di sistem cirkulasi itu menuju otak melalui dua pathway ini untuk simplicitas salah satu adalah melalui trancellular melalui membran dan yang lain adalah satu lagi adalah melalui parasol pathway tapi parasol pathway ini sangat ketat hanya molekul dengan hidrodynamic berada di 11 angstrom yang bisa masuk jadi ion mungkin bisa jadi riset kami adalah bagaimana sedikit secara equilibrium dan reversible membuka paraselular pathway ini di paraselular pathway ini sehingga molekul bisa melalui ini jadi paraselular pathway ini ini banyak protein-protein sebagai sel adhesion molekul tadi sudah disebutkan oleh Padbram ada banyak sel adhesion molekul jadi sel adhesion molekul yang membuat velcro di sini jadi ide kami bagaimana cara memodulasi velcro ini sehingga porositas di paraselular ini membesar sehingga molekul bisa triclin oke jadi idenya sangat simpel kita mendesain peptida berasal dari sekuens dari velcro molekul sehingga kalau kita tidak menggunakan peptida kita maka molekul tidak bisa masuk melalui paraselular pathway kalau kita menggunakan molekul kita sehingga ini terbuka karena proses ini adalah proses equilibrium the junction will close automatically secara singkat saya hanya mula-mula ya kita melakukan in vitro seperti kita buat in vitro cell culture model sehingga kita bisa melihat manitol manitol itu adalah paraselular marker bisa tidak dia translocate dari apical ke baselotrol dengan menggunakan peptida kita kita bisa meningkatkan translocation translocation of manitol melalui paracelular pathway jadi di topik ini ada dua peptida yang kita gunakan yang namanya HAV-6 dan ADT-C5 jadi dengan kita sudah dengan long story short HAV peptide kita pelajari dimana binding site nya di target protein adalah cut hearing ternyata HAV-6 itu mempunyai binding site yang berbeda dengan ADT-C5 kita pelajari dengan menggunakan NMR dan molecular model kita punya kita hipotesakan bahwasanya beginilah cara kathirin berinteraksi di intercellular junction dan HAV peptide membuka porositas dengan memblock cis interaction dan ADT-C5 membuka porositas dengan meminhibit trans interaction Apakah INVIPO sudah berhasil jadi ini kita menggunakan MRI kita this is live animal kita injeksi GDTP GDTP itu adalah MRI enhancing agent kemudian with kemudian kita injeksi dengan modulator kita oke kita lihat ini control you can see the GDTP can trickle into the brain because molecular weight of GDTP is sekitar 700 DALPEN tapi dengan menggunakan HAV peptide kita kita bisa lihat we can get quite a bit of GDTP again into the brain biasanya kalau kita punya satu metode kita selalu tidak percaya apakah benar ini kita bisa membuka para seluruh pathway sehingga molekul bisa masuk ke brain nah ini kita menggunakan IR 800 DI ini ini IR DI kita lihat ini control dengan HAV peptide kita bisa lihat molekul get into the brain so they are through the para seluruh pathway nah ini membuktikan bahwasanya pembukaan porositas di para seluruh pathway ini juga reversible jadi kalau kita injeksi peptida kemudian kita tunggu 60 menit kemudian kita injeksi molekul marker kita kita lihat bahwasanya tidak ada perbedaan kontrol dengan regulasi dengan HAV peptide sehingga kita tahu bahwasanya junction ini sudah tertutup jadi opening and closing it's less than 60 menit kenapa kita peduli ini karena sangat bahaya kalau kita buka terlalu terlalu beberapa campur di perbedaan ok berapa besar molekul yang kita bisa kirim Kita sudah bisa mengirim monoclonal antibody ke otak dengan menggunakan ADTC5 peptide. Jadi di sebelah kiri ini adalah kita injeksi hanya monoclonal antibody. Di sebelah kanan kita injeksi monoclonal antibody dengan modulator kita ADTC5. Kita bisa, ini eksperimennya hanya 15 menit, kita injeksi 50 menit kemudian, kita bisa sekitar 3-4 kali deposisi dari antibody di otak. Tetapi kalau kita menggunakan molekul yang lebih besar lagi seperti fibronectin, ternyata ada molekular weight cutoff dari pembukaan para sebuah pathway yang kita gunakan dengan menggunakan ADTC5. Jadi 220 kd is a, you can't get in, but 150 kd you can still get in through the core. Nah, kini kita membandingkan HAB dan ADT peptide. Nah, ternyata ADT peptide lebih baik dari HAB peptide. Ini adalah molekul weight, molekul dengan molekul weight berbeda. Jadi dari graf ini kita bisa lihat, makin besar molekul weight-nya yang kita akan deliver, makin sukar di-deliver, as you can see a lot, lots of, especially this one, albumin 65 kd and IgG is about 150 kd. Pertanyaannya, oh, can you really apply this? Bisakah kita gunakan senyawa ini untuk benar-benar brain diseases? Of course, kita memulai dengan animal model. Jadi, kolaborator saya di Kanada, dia interested untuk men-treat brain diseases dengan molekul yang namanya adenantin. Ini kita lihat placebo dan juga adenantin alone. You can see the survival rate is 22 days. Kalau kita menggunakan ADT peptide, I'm sorry, adenantin dan HAB peptide, you can see the percent of survival increase. Dan ini juga kita lihat the shrinkage of the brain, I'm sorry, the brain tumor. Bagaimana dengan protein? Kita interested dengan BDNF. BDNF adalah molekul yang bisa men-stimulasi neuro-regeneration. Jadi kalau MS itu sebenarnya myelin sieve dari neurons damage. Kemudian kita mencoba supaya re-stimulasi neuro-regeneration. Nah, ini adalah model yang kita gunakan sebelumnya di projek nomor 2 yang saya sedelaskan, IAE. IAE itu adalah model dari multiple sclerosis. Jadi, this is relapse and remission. So, you can see the exacerbation of the disease and then remade and relapse. Jadi, sewaktu remit kita treat dengan BDNF setiap 4 hari, kita lihat apakah dia relapse. Ternyata dengan menggunakan BDNF dan ADT C5, kita lihat dia tidak relapse. Tetapi kalau kita deliver BDNF alone, karena BDNF adalah 13,6 kd kilodalton, BDNF alone cannot get in to the brain. So, they cannot reverse the relapse. Or cannot suppress the relapse. Apakah BDNF stimulasi neuro-regeneration or remyelination? NG2 cells adalah salah satu cell yang stimulasi remyelination. You can see there is an increase in NG2 cell expression. Dan kita melihat marker-marker lines seperti EGR1 and ARK2, ARK mRNA, sebagai tanda-tanda neuro-regeneration. Apakah bisa diaplikasi dengan brain disease lines? Saat ini kami menggunakan an Alzheimer's disease model. Kita lihat behavior and neuro-regeneration. And here is a Y-base. You can see the animals that got treated, animal yang di-treated dengan BDNF and ADT C5, can improve their cognitive awareness, I guess, if you want to say that. Kita digunakan Y-base dan novel object recognition. Jadi, itulah sedikit overall research kami. Dan kami juga sedang memikirkan bagaimana sebenarnya mekanisme dari pembukaan dari parasel porosity ini. Sehingga kita bisa me-deliver drug to the brain dengan safe tanpa side effect. Okay. Thank you for listening. Hopefully you have questions. Pak Bram? Silakan, Mas Bram, di-unmute dulu. Ya, terima kasih, Pak Teruna. Sekarang saya buka untuk sesi pertanyaan Q&A. Silakan. Dan mungkin untuk reminder dari Mbak Sastia ini, saya ingatkan juga untuk presensi sebelum kita akhiri sesi stream satu ini. Mas Bram, sepertinya ini yang raise hand harus di-unmute dari host. Mohon, Mas Wayan. Mungkin bisa, saya akan mulai disabled chat. Silakan. Now everyone can chat. Dan juga untuk dari host, tolong dipersilahkan untuk bisa unmute themselves untuk pertanyaan. Saat ini peserta masih belum bisa unmute themselves. Mohon dibantu oleh host. Karena sudah, ini sudah unmute ya, Mbak? Harus raise hand ya. Harus raise hand, baru nanti akan di-unmute. Oke. Silakan untuk pertanyaan, untuk raise hand, dan juga mungkin nanti akan di-unmute setelah ada spesifik pertanyaannya. Silakan, sudah ada satu yang unmute. Silakan, Mas Muh. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik materi hari ini. Saya ada beberapa pertanyaan khususnya buat Pak Bram. Terkait dengan, saya juga sedikit punya pengalaman dengan spheroid, namun menjadi tantangan adalah, satu, saya biasanya menggunakan agarose untuk kotit, gitu ya. Namun, di sana tantangannya adalah keseragaman hasil spheroidnya. yang berikutnya adalah media. Media, media, medianya ketika, saya biasa bermain dengan breast cancer cells, tidak semua cell lain bisa otomatis menjadi spheroid. Nah, tantangannya adalah haruskah kita memiliki resep media tertentu, gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, secara praktis di Indonesia memang kita punya banyak tantangan terkait dengan harga barang habis pakai, khususnya yang ultra low. Sehingga saat ini kita perlu modifikasi untuk membuat sebuah spheroid yang baik, tetapi replicable, gitu. Nah, apakah Mas punya ini, trik, kira-kira yang tidak terlalu mahal, yang mudah dilakukan, khususnya dengan resource yang terbatas di Indonesia, bagaimana? Nah, kemudian mungkin dua pertanyaan. Terima kasih. Untuk agaros, misalkan, karena ini kan lebih ke arah gel base, ya. Jadi, selnya pun akan bebas untuk membentuk ada yang besar, mungkin ada yang kecil, ada yang pertengahan. Kalau untuk, ini kan semacam embedded system di gel agaros, meskipun agaros kan tidak spesifik untuk sel. Mungkin kalau cancer cell, dia akan lebih gampang. Untuk size distribution, mungkin kalau memang tujuannya untuk membentuk spheroid, tidak harus dengan embedding, misalkan di hydrogel, bisa juga dengan hanging drop. Karena dengan hanging drop, lebih gampang karena akan flip, kan. Dia akan inverted. Jadi, lebih ke arah gravity force, spheroid formation. Dan hanging drop ini bisa dibilang teknologi primitif yang sangat mudah dan juga murah. Karena dengan mengkontrol volume dari hanging drop itu, kita bisa mengkontrol juga sel density. Jadi, yang akan mempengaruhi dari besar, seberapa besar dari spheroid itu, apakah selnya akan lebih besar atau lebih kecil, tergantung dari sel density ketika seeding cell. Jadi, dan juga berapa volume yang akan diistilahnya di drop, terus kemudian di flip. Dan menurut saya ini teknologi yang bisa dibilang untuk cancer cell line lebih gampang. Karena major IP dari cancer cell line sebenarnya dia akan membentuk spheroid. Karena kan mereka akan membentuk tumor. Mungkin ada perbedaan, mungkin dari itu benign atau malignant tumor cell, akan berbeda propertisinya. Tapi rata-rata cancer cell itu sangat mudah untuk membentuk spheroid. Mungkin beberapa cell yang tidak bisa spontaneously membentuk spheroid, mungkin karena medianya yang tidak spesifik. Karena beberapa cell butuh suplemen, misalkan mungkin amino asid tertentu, atau mungkin serum. Kalau ultra low attachment plate, memang teknologi yang bisa dibilang, karena ini kan semacam surface modification, dan memang bisa dibilang untuk well plate based modification cukup mahal, karena modifikasinya biasanya dengan amino plus, atau semacam covalent modification dari plate. Kalau memang tidak punya teknologi yang bisa memodifikasi, mungkin dengan idealnya seperti plasma, juga bisa dengan coating dari polylysine. Karena polylysine itu juga bisa dibilang tidak lebih mudah, karena dia solution, cair. Jadi dengan polylysine cair itu kita masukkan ke well plate, atau mungkin cover sleep, biasanya mungkin satu jam inkubasi, terus kita remove polylysine-nya itu, dan otomatis dia akan ultra low attachment properties. Jadi yang akan bisa dibilang sebanding dengan plasma modification, tapi yang lebih ekonomis. terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan selanjutnya? Baik, selanjutnya tadi yang sudah bergiliran untuk bertanya, dipersilahkan tadi yang sudah raise hand, Profesor Mukhtaridi. Kami persilahkan. Ada pertanyaan di chat juga sih? Ya, silakan Mas Bram bisa dibacakan yang di chat dulu. Pertanyaannya adalah, ini tentang penelitian S3 untuk membuat bioartificial liver dari induced polypotent stem cell. Memang kendalanya dari penelitian bioartificial liver ini adalah kesulitan dalam masa hidupnya yang pendek, terutama untuk hepatocyte. karena hepatocyte itu kan terminally differentiated cells, jadi dia either dying atau maintain, jadi dia tidak akan proliferate. Saran untuk memperpanjang masa hidup selnya adalah dengan mempresentasikan spesifik sel ligand, misalkan kalau misalkan dalam bentuk collagen sandwich, bisa dibilang selnya, hepatocyte-nya akan di sandwich di antara dua collagen layer atau mungkin ke arah speroid. Jadi, biasanya hepatocyte ini dia akan lebih mudah untuk survive kalau dia punya misalkan sel tetangga yang bisa untuk meng-anchor selnya atau dengan hydrogel tertentu misalkan collagen. Jadi, dia tidak akan bisa survive kalau selnya itu hanya single cell suspension tanpa di compact. Itu sih saran saya. Jadi, mungkin lebih ke arah bagaimana mengkultur selnya ini untuk lebih ke arah long-term survival. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bram. Izin saya unmute Prof. Mukhtaridi yang sudah siap untuk menanyakan pertanyaan singkat. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.